Masih belum meratanya penyaluran air PDAM ke seluruh wilayah kota Palembang Membuat pihak PDAM Tirtamusi berupaya untuk menambah beberapa sambungan baru Agar pendistribusian air bersih dapat merata Direktur utama PDAM Tirtamusi Andi Wijaya mengatakan Untuk pendistribusian air bersih pihaknya mengupayakan seluruh wilayah di kota Palembang mendapatkannya Namun tidak semua tempat dapat dilayani selama 24 jam Mengingat kapasitas pendistribusian masih belum berimbang dengan jumlah pelanggan Yang mencapai 282 ribu dengan daya konsumsi per pelanggan sebanyak 200 litar per hari Adil ada beberapa wilayah yang masih 2 hari sekali ada yang 24 jam Nah maka itu kita lakukan pemerataan Tapi konsekuensinya yang 24 jam itu menjadi berkurang Sehingga mereka mengeluh dan itu kita akan lihat apakah masih bisa kita layani kita perpanjang Dan kalau tidak bisa akan kita lihat apa yang bisa kita lakukan Atau sistem penyimpanannya kita perbaiki Yang untuk yang diara Talamburu tadi karena berdasarkan laporan di kita itu memang setiap hari Untuk tahun 2019 pihaknya menargetkan 10 ribu pelanggan baru Guna mengejar target pemerataan air bersih Tim Liputan Sriwijaya TV